1741. Yu Huan tidak mengucapkan sepatah kata pun di tengah formasi. Dia telah memberi gucuan mewenang penuh untuk menangani pembicaraan damai, karena dia tahu bahwa sekali dia ikut campur, dia pasti akan bertengkar dengan orang-orang di Pulau Tiga Dunia. Saat itu, situasinya akan menjadi sangat buruk. Dia adalah orang yang sabar. Kalau tidak, dia tidak akan mengundang gucuan kemari di saat seperti ini. Namun, saat dia mendengar kata-kata Lu Ye, dia masih tidak bisa menahan diri. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, impian. Dia dan Jiang An adalah satu-satunya jademun yang tersisa di Pulau Baiyue. Jika mereka mati, ribuan konstelasi bintang di Pulau Baiyue akan menjadi seperti selembar pasir lepas. Terlebih lagi, Lu Ye sebenarnya ingin mereka menghilangkan pertahanan wilayah tengah. Jika mereka melakukan itu, bukankah mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka? Bukankah nyawa mereka berada di tangan musuh? Pertahanan wilayah tengah adalah fondasi kelangsungan hidup mereka. Yu Huan sangat marah, tapi hatinya juga dipenuhi kesedihan. Bagaimana semuanya bisa sampai pada titik ini? Dua bulan lalu, saat Pulau Baiyue masih berada di puncak kejayaannya, selain dia dan Jiang An, masih ada kakak muda Wang, Chuzhu, Liu Yu, kakak muda Meng, dan Su Yu Ming. Namun, dua bulan lalu, saudara muda Wang telah dibunuh oleh Lu Ye. Chuzhu juga terbunuh pada waktu yang tidak diketahui. Dalam pertempuran hari ini, Liu Yu, saudari muda Meng, dan Su Yu Ming telah mati satu demi satu. Lima jade Mun meninggal secara tragis, dan delapan ratus konstelasi bintang telah musnah. Kemuliaan yang bertahan selama delapan ratus tahun telah hancur dalam satu hari. Saat ini, Yu Huan diliputi penyesalan karena terlibat dalam urusan Pulau Tiga Dunia. Jika mereka tidak menyergap Tang Jun saat itu, semua ini tidak akan terjadi. Penyesalan tidak ada gunanya. Kini, yang tersisa hanya kemarahan dan keluhan. Begitu Yu Huan selesai berbicara, Gu Chuan tiba-tiba menoleh ke arahnya. Senyuman di wajahnya telah menghilang, dan ekspresinya menjadi dingin. Apakah kamu ingin bicara, atau haruskah aku? Yu Huan mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Dia menghindari tatapan Lu Ye. Gu Chuan perlahan menoleh untuk melihat Lu Ye. Dia tersenyum lagi. Saya diminta melakukan ini oleh seseorang. Saya juga ingin menyelesaikan masalah ini dengan indah. Rekan Daois Lu, tolong jangan salahkan saya. Namun, saran Anda tadi terlalu berlebihan. Petik 2 Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Lu Ye perlahan menggelengkan kepalanya. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Gu Chuan terkekeh. Lihat, sisi Pulau Bayue telah mundur ke tengah. Meskipun tidak ada banyak ruang untuk bergerak di sekitar sini, kekuatan pertahanan tempat ini tidak dapat diremehkan. Bawahan Rekan Daois telah menyerang formasi besar pertahanan ini sebelumnya, jadi kamu harus tahu betapa sulitnya itu. Pertahanan pusat tidak lebih lemah dari formasi besar pertahanan. Jika Rekan Daois ingin menyerangnya dengan paksa, itu bukanlah langkah yang bijaksana. Lu Ye mengangkat tangannya dan berkata, Saya memiliki seribu konstelasi bintang dan dapat membentuk 300 formasi. Kita dapat menyerang secara berkelompok dan bergantian. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan ini, suatu hari nanti akan hancur. Bagaimana dengan kerugiannya? Gu Chuan bertanya, Rekan Daois, apakah kamu sudah mempertimbangkan hal ini? Penduduk Pulau Bayue tidak akan menerima pukulan dan perlawanan begitu saja. Sebagai tim bertahan, mereka punya keunggulan. Rekan Daois, Anda tidak ingin kultifator Anda sendiri menderita korban, bukan? Petik 2 Lu Ye berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah perang. Korban tidak bisa dihindari. Baik itu saya atau kultifator tiga alam manapun, kami semua siap mati di sini. Gu Chuan mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Lu Ye sangat bertekad untuk membunuh mereka semua. Dia tidak akan mudah terpengaruh oleh beberapa kata darinya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Rekan Daois, kamu mungkin tidak tahu, tapi Pulau Tiga Alammu telah direbut. Lalu, Lu Ye memang tidak mengetahui hal ini, karena tidak ada yang mengiriminya pesan untuk melaporkannya. Namun, dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Tidak ada satu orang pun di Pulau Tiga Alam. Hanya formasi membingungkan yang berlaku. Itu hanya untuk pertunjukan. Siapapun yang menyerangnya akan dapat menjatuhkannya dengan cepat. Meskipun Pulau Tiga Alam dan Pulau Bayue sama-sama merupakan pulau spiritual bermutu tinggi, dari segini lainnya, Pulau Tiga Alam tidak diragukan lagi lebih berharga. Meskipun pihak lain telah merebut Pulau Tiga Alam, mereka belum punya waktu untuk menyiapkan pertahanan di pulau itu. Jika Rekan Daois memimpin pasukanmu kembali sekarang, aku percaya bahwa dengan kekuatan pertempuran ini, pihak lain pasti akan melarikan diri. Kemudian, Rekan Daois dapat merebut kembali Pulau Tiga Alam tanpa usaha apapun. Namun, jika kamu menunda terlalu lama sulit untuk mengatakannya. Lu Ye berkata dengan acuh tak acuh. Hanya ada seribu kultifator di Tiga Alam. Pulau Bayue ini sangat bagus. Cukup untuk ditempati oleh para kultifator Tiga Alam. Meskipun Pulau Tiga Alam bagus, terlalu luas untuk menampung seribu orang-orang di sana. Kami tidak membutuhkannya. Gu Chuan tidak bisa berkata-kata. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda ini sangat keras kepala. Gu Chuan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi Lu Ye memotongnya dengan kasar. Rekan Daois Gu, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Silakan mundur. Jika tidak, saat pertempuran dimulai, kamu akan berlumuran darah. Gu Chuan berasal dari Alam Naga Kuning. Itulah mengapa Lu Ye berbicara dengannya sebentar. Bagaimanapun, dia masih harus mencari nafkah di Laut 10.000 Manifestasi di masa depan. Tidak baik menyinggung orang-orang di Alam Naga Kuning. Sekarang Lu Ye telah memperjelas pendiriannya, jika Gu Chuan benar-benar tidak memiliki pendirian, dia tidak akan terus mengganggu Lu Ye. Gu Chuan merenung sejenak, lalu mengangguk sedikit. Kalau begitu aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Selamat tinggal. Dia menangkupkan tinjunya dan benar-benar pergi begitu saja. Lu Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Tatapannya bertemu dengan tatapan Yuhuan, dan dia berkata dengan dingin. Yuhuan, kamu tidak mengira hari ini akan tiba ketika kamu menyergap jademun dari tiga alam, bukan? Yuhuan mengertakkan gigi dan tidak menjawab. Lu Ye berteriak keras. Meskipun tiga alam berasal dari tempat jauh dan terpencil, kami bukanlah orang-orang yang bisa ditindas oleh sembarang orang. Para kultifator tiga alam telah menempatkan diri mereka di laut sepuluh ribu manifestasi hanya dengan satu tujuan, pembalasan dendam. Begitu dia selesai berbicara, dia memerintahkan. Serang. Banyak jademun yang menonton dari jauh mendengar suara Lu Ye. Beberapa tidak bisa menahan tawa, beberapa memandangnya dengan jijik, dan beberapa mendengus dengan jijik. Namun, semua orang tahu bahwa Lu Ye tidak hanya mengatakan ini pada Yuhuan. Dia juga mengatakan ini kepada jademun yang sedang menonton pertempuran. Pulau tiga alam jelas ingin menggunakan pertempuran ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak mudah untuk ditindas. Jika ada yang berani memiliki ide tentang pulau tiga alam di masa depan, sebaiknya pikirkan apa yang terjadi dengan pulau Baiyue. Sebenarnya, Lu Ye sudah lama menahan amarahnya. Meskipun dia tampaknya tidak terlalu peduli jika pulau tak tertandingi diambil, dia sebenarnya sangat marah. Dia telah menggunakan Istana Konstelasi Kecil untuk menciptakan pulau tak tertandingi. Chusen telah membangunnya untuknya, tetapi pulau itu telah diambil oleh alam Tianyan hanya karena pulau itu telah berubah menjadi pulau spiritual kelas atas. Faktanya, Tang Tua hampir mati dalam pertempuran itu jika Chusen tidak melindunginya. Dengan pulau tak tertandingi sebagai contoh, ketika ia membangun Istana Konstelasi Kecil di bawah Pulau Tiga Alam, ia sengaja menyesuaikan kekuatan Istana Konstelasi Kecil. Dia takut hal itu akan berdampak terlalu cepat. Pada akhirnya, dia tidak menyesuaikannya dengan benar. Setelah Pulau Tiga Alam berubah menjadi pulau spiritual kelas atas, pulau itu menjadi sasaran orang lain. Di belakang mereka ada bayangan Sun Sein dari Galaksi Wansiang. Saat pulau tak tertandingi direbut, Lu Ye tidak ada di sana. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang dia berada di Laut Vientin, dia tidak bisa membiarkan hal yang sama terjadi dua kali. Mengapa pulau spiritual yang telah ia bangun dengan susah payah harus diambil alih oleh orang lain? Apakah mereka mengira Pulau Tiga Alam itu lemah? Lalu dia akan menunjukkannya kepada mereka. Siapapun yang berani menjulurkan cakarnya ke Pulau Tiga Alam akan dipotong cakarnya. Pertarungan hari ini terjadi di depan semua orang. Besok, nama Pulau Tiga Alam akan mengguncang Laut Vientin. Di luar area tengah Pulau Bayue, ribuan kultifator dengan cepat membentuk 300 formasi atas perintah Lu Ye. Di bawah perlindungan kapal perang Hyumacan, mereka maju beberapa puluh mil ke depan. Lu Ye merauh, Yu Huan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan pertahananmu. Aku hanya akan membunuh kalian berdua, Jademun. Jika kamu berani melawan, aku akan membunuh semua orang di Pulau Bayue-mu. Yu Huan tidak menjawab, hanya area tengah yang berinisiatif melancarkan serangan balik. Konstelasi Tiga Alam yang telah membentuk formasi pertahanan segera melangkah maju dan memblokir serangan tersebut. Sesaat kemudian, formasi ofensif di belakang formasi defensif mulai menunjukkan kekuatannya. Cahaya warna-warni menutupi area tengah, menyebabkan formasi pertahanan di sana bergetar. Lu Ye hanya perlu melihat sekilas untuk mengetahui bahwa formasi pertahanan di sini sangat sulit. Itu lebih kuat dari formasi pelindung pulau itu. Tidak mudah untuk menjatuhkannya. Namun, pada saat ini, tidak ada jalan bagi musuh untuk mundur. Pulau Tiga Alam ingin meratakan Pulau Bayue. Untuk melindungi diri mereka sendiri, Pulau Bayue tidak akan mudah berkompromi. Namun, Pulau Tiga Alam tidak diragukan lagi lebih unggul dalam pertempuran ini. Area pusatnya terbatas. Hal ini menyebabkan masalah yang paling langsung. Para kultifator Bayue tidak memiliki cukup kekuatan untuk melakukan serangan balik. Ini karena sebagian besar formasi di sini bersifat defensif. Pada awalnya, para kultifator Bayue mengandalkan formasi pelindung pulau itu. Garis pertahanannya sangat panjang dan terdapat cukup ruang. Mereka juga bisa melakukan banyak serangan balik. Namun, area pusatnya hanya sebesar itu. Hal-hal yang dapat mereka atur sangat terbatas. Belum lagi ribuan orang, meski ada puluhan ribu orang di sini, hanya sebagian saja yang bisa berguna. Tentu saja, jika Pulau Bayue benar-benar berpenduduk puluhan ribu orang, mereka tidak perlu mempertahankannya. Mereka bisa saja langsung menyerang. Meski pertarungan putaran kedua terlihat sangat intens, sebenarnya sangat membosankan. Setelah bertarung selama setengah hari, tidak ada satupun korban di kedua sisi. Tidak perlu membicarakan Pulau Bayue. Selama formasi pertahanan tidak rusak, mereka tidak perlu mengkhawatirkan nyawa mereka. Sedangkan untuk Pulau Tiga Alam, seperti yang dikatakan Luye dan Gu Chuan, 300 formasi dan 20 kapal perang Hiu Macan menyerang secara berkelompok. Selain itu, setengahnya digunakan untuk pertahanan. Hal ini memungkinkan Pulau Tiga Alam memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Oleh karena itu, selama para kultifator belum sepenuhnya kelelahan, tidak akan ada korban jiwa. Ini adalah pertama kalinya pertempuran untuk Pulau Spiritual terjadi setelah Twin Key Connected Spirit Array dirilis dalam skala besar. Pertempuran di Pulau Tak Tertandingi tidak masuk hitungan. Ini karena pertahanan Pulau Tak Tertandingi terlalu lemah. Setelah diserang musuh, garis pertahanan hancur. Namun, kali ini berbeda. Menurut ritme pertarungan sebelumnya, saat ini pihak penyerang pasti akan menderita kerugian besar. Ini karena kekuatan konstelasi bintangnya terbatas. Saat menahan serangan balik dari pihak bertahan, selalu ada kalanya kekuatan mereka tidak sekuat yang mereka inginkan. Namun, Pulau Tiga Alam tidak mengalami korban jiwa. Alasan terbesarnya adalah karena formasi yang bertanggung jawab atas pertahanan. Formasi yang dibentuk oleh 3-5 orang tidak bisa dikatakan tidak bisa dipatahkan. Namun, itu sangat berguna dalam pertarungan saat ini. Arai spiritual terhubung Kikembar Kecil memang mengubah situasi pertempuran antara para kultifator di Laut Wansiang. 1742. Pertempuran antara dua pulau spiritual tingkat tinggi sedang berlangsung. Para kultifator yang menyaksikan-menyaksikan pertempuran dengan penuh perhatian dan berdiskusi secara pribadi. Jademun, yang bersama Saudara Wu, berkata, Sisi Pulau Tiga Dunia sangat berisik. Saya pikir mereka memiliki semacam kartu truf. Jika mereka terus menyerang seperti ini, saya khawatir Pulau Tiga Dunia harus kembali dalam kekalahan. Saudara Wu mengangguk dan berkata, Itu benar. Meskipun kelihatannya mereka seimbang di permukaan, Pulau Bayuwe masih memiliki keuntungan. Mereka dapat mengandalkan pengaturan pertahanan di pulau itu dan tidak mengeluarkan banyak energi. Di sisi lain, Pulau Tiga Dunia menghabiskan energi mereka sendiri dengan setiap serangan. Jika ini terus berlanjut, Pulau Tiga Dunia mungkin tidak akan mampu bertahan. Mereka masih muda dan berkepala panas. Jademun menggelengkan kepalanya perlahan. Menurutku Luye masih muda. Menderita kerugian bukanlah hal yang buruk. Dia tidak akan begitu sombong di masa depan. Kedua Jademun bukanlah satu-satunya yang berpikir seperti ini. Hampir semua kultifator yang menyaksikannya berpikiran sama. Untuk sesaat, mereka merasa Pulau Tiga Dunia berada dalam posisi yang sulit. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan menyetujui persyaratan pihak lain saat gucuan hadir. Paling tidak, mereka bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Situasi sempat menemui jalan buntu. Para kultifator Pulau Tiga Dunia mungkin tidak mampu menaklukkan wilayah tengah Pulau Bayue. Sebaliknya, Pulau Tiga Dunia milik mereka telah ditaklukkan. Situasinya sangat buruk. Di medan perang, Luye dan Jademun dari Pulau Tiga Dunia berdiri berdampingan. Mereka tidak bergerak selama penyerangan di wilayah tengah. Konstelasi di pulau mereka sendiri sedang bekerja keras. Bukan karena mereka tidak ingin bergerak, tetapi mereka harus menghemat kekuatan. Sudah waktunya, tiba-tiba Luan Xiao berkata. Luye mengangguk sedikit, lalu berbalik untuk melihat ke sampingnya. Jujia. Jademun dari Pulau Tiga Dunia bukan satu-satunya yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Giant Armor juga demikian. Tidak ada yang menyangka bahwa Giant Armor, yang baru berada pada tahap awal alam konstelasi, akan menjadi faktor penentu terbesar dalam pertempuran ini. Untuk membuat musuh lengah, Luye secara khusus menginstruksikan Giant Armor untuk tidak mengungkapkan kemampuan tertentu miliknya ketika mereka menyerang formasi pelindung Pulau Bayue. Itu semua hanya untuk saat ini. Jujia itu melangkah maju setelah mendengar ini. Di saat yang sama, kekuatan sihir melonjak di sekitar tubuh Luye. Energi merah menyala menyebar ke segala arah seperti nyala api, menyelimuti area yang luas. Tidak hanya menyelimuti armor raksasa, tapi juga menyelimuti semua kultifator Jademun. Saat mana miliknya melonjak, simbol Yin dan yang rumit yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbentuk dan bergabung satu sama lain. Dalam sekejap mata, spirit rune yang besar dan tak tertandingi terbentuk. Cakram formasi cabang roh kembar hanya cocok untuk kultifator konstelasi realem dan tidak dapat memenuhi kebutuhan Jademun. Namun, jika Luye membuat sendiri cakram formasi cabang roh kembar dan memeliharanya, tidak akan ada banyak masalah. Tentu saja, melakukan hal ini akan menghabiskan banyak kekuatan sihirnya sendiri. Apalagi hanya cocok untuk acara-acara tertentu. Misalnya, pada saat ini, tidak nyaman untuk melakukannya dalam pertempuran yang benar-benar kacau. Kelima, Jademun hanya bertanggung jawab menjaga aliran kekuatan sihir dan tidak memimpin. Jujia meraum marah dan daging di tubuhnya menggeliat dengan keras. Aliran energi darah yang deras mengalir ke langit dan seluruh dunia tampak berubah warna menjadi merah darah, menyebabkan banyak sekali kultifator yang menyaksikannya menjadi linglu. Detik berikutnya, semua orang terkejut. Ini karena formasi yang sangat besar tiba-tiba muncul di medan perang. Itu adalah formasi kurakura hitam. Sebenarnya ada banyak formasi kurakura hitam di medan perang. Mereka semua dibentuk oleh para kultifator tiga alam dengan bantuan cakram formasi cabang roh kembar. Formasi kurakura hitam inilah yang memblokir serangan balik dari wilayah tengah Bayue. Formasi ini terutama untuk pertahanan. Namun formasi kurakura hitam yang dibentuk oleh Jujia dan lima kultifator Jademun jelas sangat berbeda dengan formasi kurakura hitam lainnya. Pertama, dari segi ukuran. Sebagai perbandingan, perbedaan antara formasi kurakura hitam yang baru terbentuk dengan formasi kurakura hitam lainnya seperti perbedaan antara seorang kakek dan seorang cucu. Kedua, dari segi tekstur, formasi kurakura hitam yang baru saja dibentuk tampak berbentuk kurakura hitam yang sebenarnya. Namun, formasi kurakura hitam yang baru terbentuk tidak hanya memiliki wujud. Itu lebih seperti makhluk hidup dengan daging dan darah. Pola pada keempat kakinya terlihat jelas, dan bahkan lekukan bersilangan di punggungnya pun terlihat jelas. Dahulu kala, Luye telah menemukan bahwa formasi arai kurakura hitam yang dipimpin oleh armor raksasa sangat berbeda dari yang lain. Ini mungkin ada hubungannya dengan Jujia itu sendiri. Pada tahun-tahun awalnya di Spirit String Battlefield, dia telah mendapatkan sesuatu yang mirip dengan Yao Kor. Luye pernah menduga bahwa inti Yao adalah inti Yao dari kurakura hitam. Dengan bakat luar biasa dari Jujia itu, dengan bantuan inti Yao, dia seperti seekor harimau yang memiliki sayap. Dengan membentuk formasi, telah mengungkapkan kekuatan Jujia itu. Sekarang, ada lima jade moon yang mendukungnya. Formasi kurakura hitam yang dibentuk oleh Jujia bahkan mengejutkan Luye. Raungan Giant Armor tidak berhenti. Ini bukan hanya karena ia meningkatkan kinya, tetapi juga karena ia sangat kesakitan karena tekanan yang sangat besar. Kultifasinya pada akhirnya terlalu rendah. Bahkan jika dia berada di tahap akhir dari alam konstelasi, tekanan yang harus dia tanggung akan berkurang. Namun, dia pada akhirnya hanya berada pada tahap awal alam konstelasi. Jika dia bukan seorang kultifator tubuh, jika dia tidak memiliki bakat yang luar biasa, tekanan dari formasi ini akan langsung membunuhnya. Meski begitu, keadaan ini tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Paling banyak, itu akan berlangsung selama lima tarikan napas. Ketika formasi Arai Kurakura Hitam Raksasa terbentuk, Yuhuan dan Jiangyi langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka sebenarnya tidak terlalu gugup tadi karena pertahanan wilayah tengah bisa dipertahankan. Mereka masih memiliki ide untuk memaksa Pulau Tiga Dunia mundur. Namun, sekarang mereka merasakan kekuatan mengerikan dari formasi Kurakura Hitam Raksasa. Mereka tidak lagi percaya diri. Oleh karena itu, Yuhuan tidak ragu sama sekali. Dengan sebuah perintah, semua serangan balik di wilayah tengah diarahkan pada Kurakura Hitam Raksasa. Tubuh Kurakura Hitam sangat besar dan gerakannya tampak lambat. Ia tidak bisa menghindari serangan balik musuh sama sekali. Pada saat ini, sosok lain muncul entah dari mana. Itu adalah Mengjie dari Sembilan Prefektur. Dia berdiri sendirian di tengah-tengah ratusan dan ribuan kultifator dan Kurakura Hitam Raksasa. Dia tampak sangat rapuh. Kemudian, dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan Keong emas dan menaruhnya di mulutnya untuk ditiup. Pulau Tiga Dunia memiliki hubungan baik dengan suku Putri Duyung. Dengan bantuan Keong Laut Azuri milik Luye, hampir semua kultifator Pulau Tiga Dunia telah mengunjungi wilayah suku Putri Duyung dan memasuki Aula Keong Surgawi secara berkelompok untuk mencoba mencari peluang. Beberapa orang tidak memperoleh apapun, sementara yang lain memperoleh sesuatu darinya. Keong dari Aula Keong Surgawi memiliki berbagai macam efek yang aneh. Beberapa Keong tidak terlalu berguna sama sekali, namun beberapa dapat memainkan peran ajaib pada saat-saat kritis. Misalnya saja saat ini, saat Mengjie meniup Keong Laut Emasnya, bayangan Keong tiba-tiba muncul dan menyelimuti dirinya. Suara Keong tidak berhenti. Semakin banyak sosok datang dari kiri dan kanan Mengjie dan bergegas menuju gambar Keong. Dengan bertambahnya orang, gambar Keong menjadi semakin kokoh dan besar. Ini adalah kekuatan Keong Laut Emas milik Mengjie. Itu bisa menampung banyak kultifator. Semakin banyak ditampung, semakin besar ukurannya dan semakin kuat pertahanannya. Itu setara dengan Mengjie yang menggunakan kekuatan Keong Laut Emas untuk mengintegrasikan kekuatan banyak kultifator dan mengubahnya menjadi pertahanan. Tentu saja integrasi ini ada batasnya. Hal ini terkait dengan kekuatan Mengjie. Dalam sekejap mata, ratusan kultifator bergegas menuju gambar Keong. Keong yang awalnya hanya menyelimuti Mengjie kini menjadi sangat besar. Seluruh Keong menjadi sangat padat, seolah-olah itu nyata. Itu memblokir formasi kura-kura hitam di belakangnya. Serangan dari wilayah tengah semuanya dihalangi oleh Keong Raksasa, menyebabkan munculnya retakan di permukaan Keong. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua kultifator yang menyaksikannya tercengang. Keraguan besar terlintas di benak mereka. Apa itu tadi? Sejak Jujiya dan lima jademun dari Pulau Tiga Dunia membentuk formasi kura-kura hitam bersama-sama, perkembangan situasinya tidak dapat dipahami. Kemunculan Keong Raksasa setelahnya tidak pernah terdengar sebelumnya. Namun, terlepas dari apakah itu kemunculan kura-kura hitam Raksasa atau Keong, hal itu membuat semua orang menyadari bahwa serangan Pulau Tiga Dunia terhadap Bayoui bukannya tanpa rencana cadangan. Kedua hal ini adalah rencana cadangan Pulau Tiga Dunia. Serangan putaran pertama dari wilayah Tengah Bayoui menyebabkan Keong Raksasa bergetar hebat, menyebabkan retakan muncul di sekujur tubuhnya. Ketika serangan putaran kedua tiba, Keong itu benar-benar hancur. Ratusan kultifator Tiga Dunia di dalamnya memuntahkan darah dan jatuh ke segala arah seperti layang-layang. Hal ini terutama berlaku pada Mingjie, yang telah mengaktifkan kekuatan Keong. Wajahnya sepucat selembar kertas dan auranya sangat lemah. Meski terlihat menyedihkan, mereka telah menyelesaikan misinya. Mereka telah membantu kura-kura hitam di belakang mereka memblokir dua gelombang serangan kuat. Di bawah pimpinan Sui Yuan dan Huaqi, para kultifator medis yang sudah bersiap bergegas maju untuk menyelamatkan para kultifator yang terluka. Mereka segera mulai mengobatinya. Pada saat yang sama, setelah Keong pecah, kura-kura hitam raksasa yang dihadangnya menampakkan dirinya. Ia sudah memaksa masuk ke wilayah tengah. Bayangan raksasa menyelimuti ribuan kultifator, menyebabkan mereka tidak dapat melihat sedikitpun cahaya. Bunuh. Bunuh itu, Yu Yuan meraung marah. Dia mengaktifkan energi transendensinya dan menyerang kura-kura hitam. Di wilayah tengah, kekuatan berfluktuasi tanpa terkendali, dan serangan terkonsentrasi siap dilancarkan. Di kepala kura-kura hitam, permukaan cangkang raksasanya retak seperti batu. Itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum tidak tahan lagi. Untungnya, pada saat genting, suara nyanyian ringan terdengar di telinganya. Itu adalah suara yang belum pernah didengar oleh cangkang raksasa itu sebelumnya. Saat suara itu masuk ke telinganya, sepertinya mengandung kekuatan misterius. Saat suara itu melayang masuk, lapisan cahaya hijau keluar dari tubuhnya. Cangkang raksasa itu hanya merasakan tekanan tiba-tiba berkurang banyak. Fisiknya juga sangat diperkuat pada saat ini. Dia mengerti bahwa Yang Nyao membantunya. Suara nyanyian misterius itu adalah kemampuan khusus klan Putri Duyung. Memanfaatkan fakta bahwa serangan musuh belum sepenuhnya diluncurkan, cangkang raksasa itu meraung marah dan mengangkat lengan kanannya. Pada saat yang sama, cakar depan kanan kura-kura hitam raksasa juga dengan cepat terangkat. Lalu, ia terbanting dengan keras. Siapa bilang formasi kura-kura hitam hanya bisa bertahan? Dalam perlindungan wilayah tengah, terlepas dari apakah itu Yuhuan, Jiang Yuan, atau banyak konstelasi bintang, mata mereka mencerminkan serangan yang mengerikan ini. Pikiran mereka kosong, dan mereka hanya merasakan darah di tubuh mereka menjadi dingin. Di bawah serangan ini, pulau spiritual berguncang. Dengan titik tumbukan sebagai epicentrum, dampak yang terlihat menyebar ke segala arah. Bahkan para kultifator yang menonton dari jarak beberapa ratus mil merasakan pakaian dan rambut mereka berkibar tertiup angin. 1743. Di luar medan perang, sudut mata hampir semua orang bergerak-gerak saat menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Ekspresi mereka begitu linglung hingga mereka hampir mengira mereka sedang bermimpi. Penghalang pelindung di area tengah runtuh, dan cahaya tiba-tiba meredup. Dampak yang sangat besar bahkan menyebabkan banyak kultifator terlempar, dan mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Setengah dari serangan yang terakumulasi dengan tergesa-gesa tidak dapat dilepaskan. Meski separuh sisanya telah dilepaskan, ia masih belum mampu menembus formasi kura-kura hitam. Yang membuat Yuhuan lega adalah perlindungan di area tengah masih ada. Meski melemah setelah serangan itu, setidaknya tidak rusak. Oleh karena itu, tidak ada satupun kultifator di pihak mereka yang meninggal. Namun, yang paling membuatnya khawatir adalah pertahanan ini pasti tidak akan mampu menahan serangan kedua. Serangan semacam itu terlalu mengamuk. Itu sangat mengamuk sehingga sulit dipercaya. Serangan semacam itu tidak berada pada level jademon. Di kepala kura-kura hitam, lengan kanan Jujia ditutupi tulang putih, tanpa ada daging atau darah yang tersisa. Dia telah mengumpulkan kekuatan tubuhnya dan lima jademon untuk melepaskan serangan itu. Bahkan dengan bantuan formasi dan nyanyian yang nyau, dia telah membayar mahal untuk melancarkan serangan seperti itu dengan tubuh alam konstelasi tahap awal miliknya. Ini juga alasan mengapa Yuhuan merasa serangannya tidak setingkat jademon. Di antara lima jademon dari pulau tiga dunia, selain Luye, yang berada pada tahap awal jademon, yang lainnya semuanya berada pada tahap akhir jademon. Seberapa mengerikankah serangan gabungan dari kekuatan yang begitu kuat? Fakta bahwa pusat pertahanan Pulau Bayue mampu menahan serangan ini semua disebabkan oleh akumulasi selama delapan ratus tahun. Jika ada pertahanan lain yang tidak terakumulasi cukup lama, pertahanan itu pasti sudah hancur sejak lama. Di depan kura-kura hitam, meski lengan kanannya terluka parah, Jujia tidak berhenti menyerang. Ini karena tidak bisa mempertahankan formasi kura-kura hitam terlalu lama. Itu harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Matanya merah karena marah saat dia mengangkat lengan kirinya. Cakar kiri depan kura-kura hitam yang sangat besar juga terangkat, menghalangi cahaya terakhir di mata kultifator Bayue. Ini sudah berakhir. Jiang Hong bergumam linglung sambil melihat cakar raksasa kura-kura hitam yang terbanting ke bawah. Boom! Pulau Bayue berguncang hebat untuk kedua kalinya, dan gelombang kejut yang lebih dahsyat menyebar ke segala arah. Hati para kultifator yang menyaksikannya berdetak kencang, dan mereka merasa Pusat Pertahanan Pulau Bayue, namun di hati mereka. Situasi di pulau itu menjadi sangat kacau saat ini. Energinya sangat kacau, sehingga mustahil bagi orang untuk melihat situasi di pulau itu. Mereka hanya melihat barisan besar kura-kura hitam tiba-tiba runtuh dengan sendirinya. Giant Armor telah mencapai batasnya. Tubuh kekarnya diwarnai merah darah, dan lengannya telah kehilangan daging, hanya menyisakan tulang putih. Aurannya lemah saat dia jatuh ke tanah. Tim Li Baxian, yang sudah bersiap, dengan cepat mundur dari medan perang. Tanpa dia sebagai pemimpin, formasi kura-kura hitam secara alami tidak dapat dipertahankan. Baru tiga tarikan napas kemudian para kultifator yang mengawasi dari jauh dapat dengan jelas melihat situasi di dalam. Pertahanan di pusat pulau Bayue telah dipatahkan. Cakar kura-kura hitam raksasa tidak hanya menembus pertahanan, tetapi juga membunuh banyak kultifator Bayue. Ada bekas cakar raksasa di sana, dan darah serta mayat ada di mana-mana. Membunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Luan Xiao mengatupkan giginya dan berteriak. Mengikuti perintahnya, para kultifator pulau tiga dunia maju ke depan seperti harimau ganas. Pertarungan yang menentukan telah dimulai pada saat ini. Sejak para kultifator pulau tiga dunia menyerang, mereka telah menembus dua lapisan pertahanan musuh yang kuat. Mereka telah mencapai titik ini dengan susah payah, jadi tidak ada yang akan bersikap lunak. Perasaan spiritual Luye melonjak. Dia tiba-tiba melihat ke depan dan berseru. Masang Si. Masang Si adalah orang yang pintar. Ketika dia mendengar panggilan itu, kabut darah di sekelilingnya segera melonjak, langsung menyelimuti Luye. Dia berubah menjadi seberkas cahaya darah dan melesat ke depan. Dalam sekejap mata, dia keluar dari pulau Bayue dan menuju ke kedalaman laut fenomena segudang. Tidak ada alasan lain, tapi Yuhuan sebenarnya telah melarikan diri. Dia pasti menyadari bahwa pertahanan di tengah pulau tidak dapat menahan serangan kedua dari Giant Armor, jadi dia melarikan diri terlebih dahulu. Bahkan Luye tidak mengharapkan ketegasannya. Terlebih lagi, ketika formasi kura-kura hitam runtuh, Luye juga terkena serangan balik menyebabkan dia tidak dapat segera menghentikannya. Namun, dia telah memperhatikan Yuhuan selama ini, jadi dia segera menyadari niatnya untuk melarikan diri. Tidak ada ketegangan dalam hasil pertempuran ini. Di tingkat konstelasi, kekuatan semua orang hampir sama. Namun, semangat satu pihak sedang tinggi, sedangkan semangat juang pihak lain telah hilang. Para kultifator Baiyue tidak dapat menahan serangan selanjutnya dari Pulau Tiga Dunia. Di level Jademon, Pulau Tiga Dunia memiliki keunggulan absolut. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum para kultifator Pulau Tiga Dunia merebut Pulau Baiyue. Meskipun Luan Xiao berteriak agar tidak ada seorang pun yang hidup, semua orang tahu bahwa tidak mungkin membunuh semua musuh di medan perang seperti itu. Selama para kultifator Baiyue berpencar dan melarikan diri, beberapa dari mereka akan dapat melarikan diri hidup-hidup. Pulau Tiga Dunia tidak bisa membunuh mereka semua. Para kultifator konstelasi bisa melarikan diri, tapi Luye pasti tidak akan membiarkan Jademon pergi. Reaksi Jiang Yuan sedikit lebih lambat. Saat ini, dia sudah terjerat dengan Hei Bai Chuan. Dia mungkin ditakdirkan untuk mati. Jika Yu Huan ingin melarikan diri sekarang, dia harus melewati Luye terlebih dahulu. Yu Huan sangat cepat. Karena dia melarikan diri untuk hidupnya, dia pasti tidak akan menahan diri. Dengan kultifasi Jademon tahap akhir, Luye jelas tidak bisa mengejarnya. Untungnya, Masangsi ada di sana. Menggunakan teknik blood escape, dia mengikuti di belakang Yu Huan. Jarak di antara mereka menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Merasakan aura di belakangnya, Yu Huan panik. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa melepaskan diri dari pihak lain kali ini, dia pasti akan mendapat masalah besar. Dia menggunakan semacam jimat roh dan menamparnya di tubuhnya. Kecepatannya tiba-tiba meningkat sedikit. Namun, dia segera putus asa. Karena kecepatannya meningkat, pengejar di belakangnya menjadi lebih cepat. Masangsi sangat marah. Apakah mudah baginya untuk memadatkan darah yang berharga? Itu membutuhkan banyak waktu dan usaha. Terakhir kali, saat dia membawa Luye untuk menyelamatkan Tang Jun, dia harus menggunakan setetes darah berharga untuk mengaktifkan teknik blood escape. Dia berpikir bahwa dia tidak perlu menggunakannya kali ini, tetapi siapa yang tahu bahwa dia tetap tidak bisa menghindari menggunakannya pada akhirnya. Dia sangat membenci Yu Huan. Setelah beberapa saat, tuan dan pelayan akhirnya berhasil menyusul Yu Huan. Masangsi mengambil inisiatif menyerang. Di bawah segel berbagai teknik darah, Yu Huan akhirnya tidak bisa melarikan diri. Dia tidak punya pilihan selain melawan mereka berdua. Yu Huan jelas tahu bahwa teknik darah Masangsi sangat kuat. Dia mungkin pernah mendengarnya dari Chuzhu, jadi Masangsi berulang kali mencoba menggunakan lautan darah untuk menyelimutinya, namun gagal. Meskipun teknik laut darah ras darah sangat kuat, jika musuh sudah siap, tidak akan mudah untuk menjebak mereka. Terlebih lagi, Yu Huan sendiri tidak lemah. Ketiga sosok itu bertarung dengan sengit, dan Yu Huan dengan cepat dirugikan. Bagaimanapun, dia bertarung satu lawan dua, dan Masangsi sedikit lebih kuat darinya. Dalam keadaan seperti itu, semakin mustahil baginya untuk melarikan diri. Tiba-tiba, pertengkaran sengit lainnya terjadi. Yu Huan tiba-tiba berbalik dan hanya bertahan dari serangan Masangsi. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk menyerang Lu Ye. Pemikirannya sangat sederhana. Hanya dengan mengalahkan Lu Ye dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Dia bukan tandingan Masangsi, tapi Lu Ye adalah Jademun tahap awal. Bagaimana mungkin dia tidak cocok untuknya? Ini adalah satu-satunya kesempatan dia untuk bertahan hidup. Sebagai gantinya, dia memang merasakan bahwa Lu Ye luar biasa. Jademun tahap awal ini luar biasa kuat, tapi dia masih jauh lebih lemah dari Masangsi. Dia harus memetik kesemek lembut untuk dicubit. Di belakangnya, Masangsi memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia hanya bisa menghela nafas. Sesungguhnya dosa langit dapat diampuni, namun dosa yang dilakukan sendirilah yang paling berat untuk ditanggung. Jika Yu Huan terus bertarung seperti ini, dia bisa hidup lebih lama. Namun, dia telah mengarahkan pandangannya pada Lu Ye. Dia mendekati kematian. Tapi sekali lagi, siapapun yang berada dalam situasi Yu Huan akan membuat pilihan yang sama. Menghadapi serangan kekerasan Yu Huan, Lu Ye tiba-tiba menyarungkan pedang pansan miliknya. Tindakan ini membingungkan Yu Huan, namun di saat berikutnya, perasaan ngeri muncul di hatinya. Ini karena ketika pedang itu terhunus, Yu Huan merasa bahwa dia tidak menghadapi Jade Moon tahap awal, tetapi seekor binatang buas kuno yang tiba-tiba terbangun. Ketika cahaya pedang yang sederhana dan tanpa hiasan itu padam, Yu Huan secara naluriah ingin membela diri. Reaksinya sangat cepat, jika tidak ada faktor lain, pedang ini mungkin tidak akan mampu berbuat banyak padanya. Paling-paling, hal itu akan membuatnya lengah dan melukainya. Saber selas sangat kuat, dan fondasi Lu Ye juga luar biasa. Namun, masih ada jarak dua alam kecil di antara kultifasi mereka. Akan sangat sulit bagi Lu Ye untuk membunuh Jade Moon tahap akhir dengan pedang ini. Terlebih lagi, kendalinya terhadap kekuatan pedang belum mencapai puncaknya. Namun, untuk menjatuhkan Lu Ye secepat mungkin, Yu Huan hanya sedikit membela diri dari serangan kekerasan Mas Sangsi. Hal ini sangat fatal. Sebuah kekuatan besar menyerangnya dari belakang. Yu Huan merasakan organ dalamnya bergejola. Ini adalah serangan puncak Jade Moon. Meski itu bukan serangannya yang paling kejam, itu tetap menyebabkan Yu Huan terhuyung dan melihat bintang. Energi transendensinya sedang kacau. Pada saat ini, pedang Lu Ye menebas secara diagonal. Darah berceceran di mana-mana. Yu Huan menjerit kesakitan dan mundur dengan panik. Dari perut hingga bagian atas kepalanya, daging dan darahnya telah terkoyak. Pemandangan yang mengerikan, dia hampir terbelah dua. Untungnya, dia memiliki fisik yang luar biasa. Kekuatan pedang Lu Ye tidak ada habisnya. Itu seperti gelombang pasang, lapis demi lapis, maju selangkah demi selangkah. Di sisi lain, Mas Sangsi tidak menunjukkan belas kasihan. Dia tidak menggunakan seni darahnya lagi. Sebaliknya, dia melawan Yu Huan dalam pertarungan jarak dekat. Tuan dan pelayan menyerang dari depan dan belakang. Meskipun Yu Huan adalah jade mun tahap akhir, dia masih dibuat linglung. Hanya dalam beberapa saat, dia dipenuhi luka dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Setelah tiga nafas, pedang Lu Ye tertusuk. Tubuh Yu Huan tiba-tiba menegang. Ekspresinya penuh teror. Dia menunduk dan melihat dadanya. Dia melihat pedang Lu Ye telah menembus jantung dan punggungnya. Setiap detak jantungnya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan cedera seperti itu tidak berakibat fatal bagi Jade Moon. Namun, dia tidak berani bergerak. Ini karena Lu Ye hanya perlu menggunakan sedikit energi transendensi untuk menghancurkan organ dalamnya dari dalam. Pada saat itu, dia pasti akan mati. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lu Ye. Dia membuka mulutnya dan ingin memohon belas kasihan. Saat ini, dia sangat menyesali perbuatannya. Siapa yang mengira bahwa hanya mengikuti perintah untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap Jade Moon tingkat menengah akan menyebabkan bencana besar menimpa pulau Bai Yue. Namun, Lu Ye tidak berniat mendengarkannya. Energi transendensi melonjak di sekelilingnya saat dia bersiap untuk memberikan pukulan terakhir pada Yu Huan. Saat ini, sebuah suara terdengar dari jauh. Rekan Daois, tolong selamatkan dia. Lu Ye mengerutkan kening. Ketika dia berbalik, dia melihat planetari bot bergegas dari arah suara itu. Ketika berhenti di depannya, sesosok tubuh terungkap. 1744, saat dia mengejar Yu Huan bersama Masangsi, Lu Ye telah mempertimbangkan kemungkinan campur tangan Jade Moon lain untuk menyelamatkan nyawa Yu Huan. Ini tidak akan melanggar aturan Laut Wan Siang, karena saat Yu Huan melarikan diri dari pulau Bai Yue, dia tidak lagi berada di medan perang pertempuran pulau spiritual. Pengejaran Lu Ye dan Masangsi terhadapnya bisa dikatakan sebagai buntut dari pertempuran pulau spiritual, atau bisa dikatakan sebagai dendam pribadi. Oleh karena itu, jika ada yang ingin menyelamatkan nyawanya, mereka dapat melakukannya. Yu Huan telah aktif di Laut Wan Siang selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak memiliki koneksi apapun. Jika dia benar-benar bersedia membayar harga agar seseorang menyelamatkannya, itu bukan tidak mungkin. Namun, yang tidak disangka Lu Ye adalah orang yang datang untuk menyelamatkannya bukanlah Jade Moon, melainkan konstelasi. Saat suara itu terdengar, starboard buru-buru terbang. Seorang pria muda sedang berdiri di starboard. Dia tampak muda, dan kulitnya lembut dan lembut. Jelas sekali dia sedang terburu-buru. Saat dia melihat Yu Huan masih hidup, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia menyeka keringat di dahinya dan berkata, Rekan Daois, mohon tunggu sebentar. Tolong tunjukkan belas kasihan. Pedang pansan milik Lu Ye ditusukkan ke dada Yu Huan. Kekuatan Dharma pada pedang itu akan segera dilepaskan. Di sampingnya, dua bola lampu merah darah milik Mas Sang Si melonjak. Divine Sense-nya juga terkunci erat pada Yu Huan. Pencegahan yang kuat dari tuan dan pelayan membuat Yu Huan kehilangan keberanian bahkan untuk menggerakkan matanya. Dia takut dia akan mengalami kecelakaan di saat berikutnya. Siapa kamu? Lu Ye punya beberapa tebakan di hatinya, tapi dia masih bertanya. Pemuda itu berdiri di atas perahu planet dan tersenyum. Dia tidak dilindungi oleh peraturan seperti konstelasi bintang di depan Jade Moon. Dia membungkuk dengan anggun dan berkata, nama keluarga ku Yuan. Lalu, dia memandang Lu Ye dengan penuh arti. Lu Ye berpikir, seperti yang diharapkan. Nama belakangnya adalah Yuan, dan dia berasal dari Pulau Wan Siang. Dia ingat bahwa Tang Jun telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia telah mengunjungi ahli alam sinar matahari bernama Yuan Do di Pulau Wan Siang. Dia ingin membangun hubungan dengannya, tetapi dia tidak berhasil bertemu dengannya. Dia diusir oleh seorang bawahan alam konstelasi bernama Yuan Cheng. Yuan Cheng itu adalah seorang kultifator konstelasi bintang. Dia masih muda, tapi sangat sombong. Ketika Tang Jun membicarakan hal ini, dia sangat marah, karena Yuan Cheng, konstelasi bintang ini, memiliki sikap yang sangat buruk terhadapnya. Saat ini, tidak ada keraguan bahwa orang tersebut adalah Yuan Cheng. Dia hanya melaporkan nama belakangnya, bahkan namanya pun tidak. Ini bukanlah cara dia seharusnya memperlakukan jademon. Jika dia tidak memiliki pendukung kuat di belakangnya, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk berbicara seperti ini. Ada apa? Lu Ye sedikit menyipitkan matanya. Yuan Cheng tersenyum dan berkata, Aku sudah memberitahu tujuanku datang ke sini. Kamu seharusnya sudah mendengarnya. Lu Ye menatapnya tanpa ekspresi. Yuan Cheng tidak takut sama sekali. Dia dengan tenang menoleh ke belakang dan berkata lagi, Tolong selamatkan nyawanya, rekan daois. Lu Ye berkata, Bagaimana jika aku berkata tidak? Yuan Cheng mengungkapkan ekspresi tertekan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Rekan daois, kultifasi tidaklah mudah. Seorang kultifator yang ingin berkultifasi ke alam jademun harus melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia mati karena terburu-buru, bukankah itu terlalu menyedihkan? Bagaimana menurutmu, rekan daois? Sekilas, kata-katanya terdengar seperti sedang membicarakan Yu Huan, tapi siapapun bisa mendengar ancaman dalam kata-katanya. Dia baru saja memperingatkan Lu Ye untuk tidak membunuh Yu Huan secara impulsif, jangan sampai dia berakhir dalam kondisi yang menyedihkan nanti. Lu Ye memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat Lu Ye tidak tergerak, Yuan Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, Saya yakin rekan daois Yu Huan sudah mengetahui kesalahannya. Jika rekan daois dapat menyelamatkan nyawanya, dia pasti akan membuka lembaran baru. Dia juga akan bersedia memberikan kompensasi kepada rekan daois. Yu Huan, yang tidak berani bergerak, dengan cepat berkata, Itu benar, jika aku bisa mempertahankan hidupku, Pulau Bayu akan berhubungan baik dengan Pulau Tiga Dunia di masa depan. Aku juga bersedia memberi kompensasi. Sebelum dia selesai berbicara, dia tidak berani melanjutkan karena kekuatan sihir di pedang gunung Lu Ye mulai melonjak. Wajahnya langsung memucat, dan dia merasa seolah-olah telah melangkah ke gerbang neraka. Untungnya, Lu Ye menarik kekuatan sihirnya tepat waktu. Meski begitu, seluruh tubuh Yu Huan menjadi lemas. Dia belum pernah merasa sedekat ini dengan kematian sebelumnya. Apakah kamu di sini untuk berdamai? Lu Ye memandang Yuan Cheng. Yuan Cheng tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Saya kira begitu. Ekspresi Lu Ye tiba-tiba berubah dingin. Kamu pikir kamu layak? Gu Chuan dari Huang Long telah mencoba membujuknya sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Namun, dengan status Huang Long dan permintaan rahasia Yu Huan, dia memenuhi syarat untuk menjadi orang yang membujuknya. Sebagai perbandingan, kualifikasi Yuan Cheng jauh lebih rendah. Terlebih lagi, pertarungan telah mencapai tahap ini. Bagaimana Lu Ye bisa menunjukkan belas kasihan hanya karena perkataan Yuan Cheng? Begitu dia selesai berbicara, pedang gunung di tangannya bergetar, siap untuk mengambil nyawa Yu Huan. Ekspresi Yuan Cheng berubah drastis. Perasaan spiritualnya keluar dan dia mengirimkan transmisi suara ke Yu Huan, tetapi tidak diketahui apa yang dia katakan. Saat berikutnya, Yu Huan, yang putus asa, secara naluriah berteriak. Yu Huan dari Bai Yue dengan tulus meminta untuk menjadi penengah. Kekuatan sihir pada Mountain Blade sudah mulai meletus. Itu akan mengakhiri hidup Yu Huan di saat berikutnya. Namun, pada saat ini, tekanan besar tiba-tiba turun. Lu Ye merasa seolah-olah seluruh dunia menekannya, membuatnya sulit untuk mengedarkan kekuatan sihirnya. Dia tidak bisa membunuh Yu Huan. Bukan hanya dia, bahkan Masang Si, yang berada di puncak level kultifasi Jade Moon pun tertekan di tempat. Dia tidak bisa bergerak, dan ekspresinya sulit. Tulang Lu Ye berderit saat dia mengangkat kepalanya. Pada titik tertentu, sesosok muncul di bidang penglihatannya, berdiri di starboard milik Yuan Cheng. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dia tampak bermartabat tanpa marah, dan tidak ada jejak fluktuasi kekuatan sihir di tubuhnya. Namun, tidak ada keraguan bahwa tekanan besar datang darinya. San Sein Rea Lem telah tiba secara langsung. Dalam keadaan normal, tidak peduli seberapa sengitnya pertempuran di Laut Wan Siang, selama peraturan tidak dilanggar, San Sein Rea Lem tidak akan ikut campur. Sebab, merekalah yang menetapkan aturan. Mereka tidak bisa mengambil inisiatif untuk melanggar aturan yang mereka tetapkan. Mereka juga ingin Laut Wan Siang makmur. Namun, jika San Sein Rea Lem dari Laut Wan Siang berani melanggar aturan yang mereka tetapkan, maka besok, San Sein Rea Lem dari Laut Wan Siang tidak akan menjadi satu-satunya di Laut Wan Siang. San Sein Rea Lem dari galaksi besar lainnya bisa datang ke sini sesuka hati untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Ketika saatnya tiba, bagaimana San Sein Rea Lem dari Laut Wan Siang akan mengendalikan Laut Wan Siang. Oleh karena itu, dibandingkan dengan pasukan asing lainnya, San Sein Rea Lem dari Laut Wan Siang akan mematuhi aturan yang mereka tetapkan. Hanya jika seseorang melanggar aturan barulah San Sein Rea Lem dari Laut Wan Siang punya alasan untuk campur tangan. Tentu saja, ada situasi lain, seperti ini. Sebagai penguasa pulau besar Pulau Bayue, Yuhuan berinisiatif meminta San Sein Rea Lem menjadi arbiter. Dengan begitu, kedatangan San Sein Rea Lem bisa dibenarkan karena sesuai aturan. Namun, jelas tidak normal baginya untuk datang begitu cepat. San Sein Rea Lem ini tiba segera setelah Yuhuan meminta arbitrasi. Jelas sekali dia sudah siap. Bahkan bisa dikatakan dia bersembunyi di dekatnya, jadi dia muncul segera setelah Yuhuan memanggilnya. Yuan Du, bahkan jika Lu Yei menggunakan jari kakinya untuk berpikir, dia tahu siapa San Sein Rea Lem ini. Tampaknya itu adalah perintah Yuan Du agar Yuan Cheng melindungi nyawa Yuhuan. Namun, Lu Yei tidak menatap Yuan Cheng, jadi Yuan Du harus melakukannya sendiri. Yuan Cheng baru saja mengirim transmisi suara ke Yuhuan, memintanya untuk meminta arbitrasi. Di Starbuck, Yuan Du memandang Lu Yei dan Yuhuan yang babak belur dengan ekspresi muram. Jika memungkinkan, dia tidak ingin menunjukkan dirinya. Bagaimanapun, itu adalah San Sein Rea Lem. Kedatangannya akan menimbulkan banyak keributan, jadi dia memerintahkan Yuan Cheng untuk berbicara dengan Lu Yei. Namun, Lu Yei tidak berniat berkompromi. Setelah Mabin membunuh San Sein Rea Lem, dia adalah salah satu dari tiga San Sein Rea Lem yang menggantikannya. Dia belum lama beroperasi di Laut Wan Siang. Tentu saja, tidak banyak pulau spiritual yang tertarik padanya. Namun, dia sangat menghargai Pulau Baiyue. Pasalnya, pulau ini bisa menyediakan banyak tempat bagi murid-muridnya untuk berkultivasi. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia tidak ingin Pulau Baiyue hilang. Sebelumnya, ketika dia mendengar Pulau Tiga Dunia menyerang Baiyue, dia mengira para kultivator Pulau Tiga Dunia itu gila. Dia tidak terlalu memperhatikannya, karena menurutnya, Pulau Tiga Dunia tidak bisa mengalahkan Baiyue. Namun, seiring berlangsungnya perang, Yuan Du menyadari bahwa dia telah meremehkan Pulau Tiga Dunia. Sekarang Baiyue telah ditaklukkan, tidak ada jalan untuk kembali. Namun, hanya Yuhuan yang tidak bisa mati. Dia harus melindunginya. Dari sudut pandang orang luar, Yuhuan telah tunduk padanya. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi nyawa Yuhuan, maka prestisinya akan sangat berkurang. Pulau spiritual mana lagi yang ingin mengunjunginya di masa depan? Ada lima San Sein Realem di Laut Wansiang, dan dia bukan satu-satunya. Selain dia, ada San Sein Realem lain yang bisa dikunjungi oleh pulau spiritual lainnya. Oleh karena itu, alasan mengapa dia secara pribadi datang ke sini kali ini bukan karena persahabatan pribadinya yang mendalam dengan Yuhuan, tetapi murni karena kepentingannya sendiri. San Sein Realem yang agung terpaksa berada dalam situasi seperti itu. Dia tentu saja sangat marah. Jika bukan karena aturan, dia secara pribadi akan mengajari Luye, bocah sombong ini, sebuah pelajaran. Leluhur. Di Starboard, Yuhuan Cheng membungkuk hormat. Dia tampak malu. Murid ini tidak berguna. Mohon maafkan saya. Yuandu melambaikan tangannya dan menatap Luye. Dia tersenyum tipis. Karena teman kecil ini mengatakan bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi, maka kamu boleh pergi. Ya, Yuhuan Cheng mengerucutkan bibirnya dan menatap Luye dengan kebencian. Merupakan kelalaian baginya untuk tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh leluhurnya. Tidak masalah jika ini terjadi sekali, tapi jika itu terjadi terlalu sering, dia pasti akan kehilangan dukungan. Yuandu melanjutkan dengan suara dingin. Teman kecil, aku ingin tahu apakah tuan tua ini memenuhi syarat. Tekanan besar pada Luye tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang. Daging dan darahnya menggeliat hebat, dan tulangnya berderit. Dia mengertakkan gigi dan menjawab, Penjaga Yuan, apakah kamu di sini untuk membujukku? Saya tidak tahu apa posisi Anda. Jika saya ingat dengan benar, Sansein Realem tidak diperbolehkan ikut campur dalam pertempuran Laut Wan Siang. Petik 2. Luye mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas sekali dia berada di bawah tekanan besar. Membujuk. Yuandu berkata dengan nada menghina. Karena aku di sini, aku di sini bukan untuk membujukmu. Apa kamu tidak dengar? Seseorang meminta arbitrasi, jadi saya di sini untuk melakukannya. Petik 2. Apa yang ingin diarbitrakan oleh Guardian? Kami tidak melanggar aturan apapun dalam pertarungan hari ini. Luye mengertakkan gigi dan menjawab, 1745. Arbitrasi sinar matahari adalah cara terbaik bagi galaksi lokal untuk mengendalikan Laut Vientine. Itu juga alasan mengapa pengawal sinar matahari ditempatkan di Pulau Vientine. Jika terjadi sesuatu di Laut Vientine, pengawal sinar matahari dapat melakukan intervensi tepat waktu. Namun, pengawal sinar matahari hanya akan melakukan intervensi jika ada yang melanggar aturan. Luye memikirkan situasi di pihak Pulau Tiga Dunia dan memastikan bahwa mereka tidak melanggar aturan. Semuanya sesuai aturan. Jika itu masalahnya, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah kami melanggar aturan atau tidak. Yuandu berkata dengan tenang. Dengan lambayan tangannya, Yuhuan, yang telah ditusuk di dada oleh pedang gunung Luye, dibawa pergi oleh kekuatan tak terlihat. Dalam sekejap mata, dia berdiri di samping Yuandu. Yuhuan telah lolos dari kematian. Dia bersyukur dan bersyukur. Meski dalam kondisi menyedihkan, ia berhasil mempertahankan nyawanya. Dia tidak perlu khawatir akan kematian di saat berikutnya. Dia segera berbalik dan membungkuh. Yuhuan dari Bayue memberi salam kepada penjaga Yuan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Yuandu berkata dengan tenang. Aku menyelamatkanmu untuk urusan resmi. Aku menjunjung tinggi aturan Laut Vientin. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ya ya ya, wajah Yuhuan masih pucat. Dia menganggup berulang kali. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan tidak berani mengatakan apapun. Yuandu berkata, Kalau begitu katakan padaku, kamu ingin aku menengahi apa? Jika Anda tidak bisa memberi saya penjelasan, saya tidak akan melepaskan Anda begitu saja. Saya adalah penjaga sekte sinar matahari, dan saya harus bersikap adil dan adil. Di Laut Vientin, saya tidak akan memihak siapapun. Petik 2 Menyakitinya. Oleh karena itu, dia segera menunjuk ke arah Luye dengan percaya diri dan berkata dengan tegas. Pulau Tiga Dunia mengirim lebih dari lima jade moon ke pertempuran pulau spiritual kali ini. Luye mengangkat alisnya. Benar saja, Yuandu muncul karena alasan ini. Bukan hanya lima. Wajah Yuandu menunduk saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pulau Baiyue. Tatapannya dalam seolah dia bisa membekaskan semua yang ada di matanya. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk ringan dan berkata, Memang ada dua jade moon di sini, tapi ada empat di sana. Ini sudah enam jade moon. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Luye dengan tatapan bermertabat saat dia mencaci maki. Melanggar peraturan dengan cara yang kurang ajar benar-benar tidak masuk akal. Jika semua orang bertindak seperti kalian semua, lalu bagaimana lautan segudang bisa memiliki jejak kedamaian? Di masa depan, sepuluh ribu laut gajah tidak lagi memiliki aturan apapun. Hari ini, saya sedang menyelidiki faktanya. Pulau tiga dunia tidak bermoral dan mengabaikan aturan. Mereka harus dihukum berat sebagai peringatan bagi orang lain. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke arah Luye. Penjaga ini akan membunuhmu hari ini karena kamu tidak mengikuti aturan. Laut Wan Siang harus adil dan adil. Kami penjaga tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang tidak mengikuti aturan. Jika ada kehidupan selanjutnya, jadilah orang baik. Rambut Luye langsung berdiri tegak saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan darah muncrat. Ketika seorang guru penerangan surgawi ingin membunuhnya dan bertindak tegas, itu benar-benar masalah hidup dan mati. Di samping Yuandu, Yu Huan memandang Luye dengan sombong. Dia tidak mengharapkan kejadian seperti itu. Benar saja, memohon pada Yuandu adalah keputusan paling bijaksana yang pernah dia buat. Pulau Tiga Dunia tidak melanggar aturan. Jika penjaga memiliki kata, keadilan, di hatimu, maka kamu harus membiarkan Pulau Tiga Dunia berdebat. Jika penjaga membunuhku sekarang, maka kamu membungkanku. Pulau Tiga Dunia tidak akan menerima ini, dan miliaran kultifator di Laut Wan Siang tidak akan menerima ini. Luye merau. Alis Yuandu berkerut saat dia menahan telapak tangannya pada akhirnya. Saat dia tiba, keributannya terlalu hebat. Hanya dalam waktu singkat, banyak kultifator terdekat datang untuk menonton. Meskipun mereka berdiri jauh, untuk menunjukkan bahwa dia adil, Yuandu tidak menyembunyikan kata-katanya. Para kultifator di kejauhan secara alami mendengarnya dengan jelas. Sekarang setelah Luye berteriak, jika dia benar-benar membunuhnya, itu sama saja dengan membunuhnya untuk membungkamnya, yang pasti akan menimbulkan banyak kecurigaan. Apalagi dari sudut pandang orang luar, kalaupun mereka diarbitrasi, mereka memang harus berdebat sedikit dan mencari tahu kebenarannya. Laut Wan Siang memang berada di bawah yurisdiksi para penguasa Sansain Realem, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Para master penjaga Sansain Realem harus menjaga kepercayaan publik mereka sendiri, sementara kekuatan asing harus melindungi kepentingan mereka sendiri semaksimal mungkin. Seluruh Laut Wan Siang berada dalam keseimbangan yang aneh. Yuandu mengerutkan kening, apa yang ingin kamu perdebatkan? Luye berkata, penjaga, tolong tarik auramu. Ketika benda tua ini muncul, auranya yang kuat berubah menjadi kekuatan tak kasat mata yang menekan dirinya dan masangsi, yang sungguh menjengkelkan. Melihat Yuandu tidak tergerak, Luye mencibir. Dengan kemampuan penjaga, apakah kamu takut aku, Jademun, akan melarikan diri? Atau apakah anda tidak ingin saya berbicara? Petik 2 Dengan kata-kata Luye, Yuandu hanya bisa menarik auranya. Tentu saja, dia juga yakin Luye tidak bisa lepas dari tangannya. Saat itulah Luye merasa jauh lebih baik. Jika ada yang ingin kau katakan, segera katakan. Aku khawatir ini akan terlambat. Jangan berpikir kau bisa lolos dengan kata-kata yang berbunga-bunga. Orang tua ini tidak buta. Tentu saja, Luye mencibir. Mohon tunggu sebentar, penjaga. Apakah pulau tiga dunia saya melanggar aturan atau tidak akan ditentukan? Ke arah pulau Baiyue, klon kultifator pedang sedang bergegas. Kecepatan pedangnya sangat cepat, jadi tidak butuh waktu lama sampai dia tiba. Meskipun Luye dapat menggunakan Void Spirit Rune untuk langsung memindahkan klon tersebut, dia tidak ingin melakukannya di depan banyak orang. Yuandu telah merasakan empat aura Jademun di pulau Baiyue. Tentu saja, salah satunya adalah klon kultifator pedang Luye. Luye terlalu ingin mengejar Yuhuan dengan Masangsi, jadi dia meninggalkan klonnya di sana. Adapun empat klon darah berharga, Luye telah menariknya setelah menerobos arai pelindung besar pulau Baiyue. Ini karena klon darah berharga tidak bisa digunakan terlalu banyak dalam pertempuran. Begitu mereka dihancurkan, Luye harus mereformasinya lagi, yang sangat merepotkan. Mengisi kembali energi klon darah berharga jauh lebih mudah daripada mereformasi mereka lagi. Kalau tidak, Yuandu tidak akan merasakan empat aura Jademun, tapi delapan. Dalam sekejap, kultifator pedang yang bergegas menyebarkan cahaya pedangnya dan menampakkan dirinya. Luye memandang Yuandu dan berkata, Penjaga, kamu merasakan empat aura Jademun di pulau Baiyue. Dia salah satunya, kan? Itu benar, Yuandu mengangguk. Kalau begitu tidak ada masalah. Luye mengangkat tangannya dan meraih klon itu. Apa? Yuandu tertegun sejenak. Lalu, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Ketika Luye mengulurkan tangan dan menepuk klon tersebut, Jademun yang hidup sepertinya telah meleleh menjadi bola lampu merah dan bergabung ke dalam tubuh Luye. Hanya pakaiannya dan labu pedang yang tersisa. Luye dengan santai menyingkirkan pakaian dan labu pedang. Dia tidak khawatir tentang mengekspos labu pedang. Banyak kultifator yang suka memakai harta dharma semacam ini. Oleh karena itu, kemampuan kamuflase labu pedang sangat kuat, kecuali ada yang mengamatinya. Perubahan mendadak ini mengejutkan Yuan Cheng yang berdiri di kapal bintang. Apa yang sedang terjadi? Yu Huan juga tercengang. Yuan Du adalah satu-satunya yang bereaksi. Teknik kloning. Luye memandang Yuan Du dengan mengejek. Penjaga Yuan masih yang paling berpengetahuan. Yuan Du memang berpengetahuan luas. Namun, dia belum pernah melihat klon aneh seperti itu sebelumnya. Dalam persepsinya, klon ini tidak berbeda dengan orang hidup. Kalau tidak, dia tidak akan menunjukkan dirinya. Ini akan merepotkan. Dia diam-diam menyesalinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan pergi ke Pulau Bai Yue untuk mengamati. Mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk. Kalau begitu, dia tidak akan berada dalam situasi sesulit ini. Ini membuktikan bahwa Pulau Tiga Dunia tidak melanggar aturan dalam pertempuran kepulauan spiritual ini, kan? Penjaga Yuan. 2. Yuan Du tidak berkata apa-apa. Apa lagi yang bisa dia katakan? Yu Huan bereaksi dengan cepat. Hampir segera setelah Luye selesai berbicara, dia mulai melarikan diri dengan putus asa. Dia gagal mengandalkan Yuan Du untuk melakukan arbitrasi. Jika Luye ingin membunuhnya sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Luye hanya melirik ke arah Yu Huan melarikan diri. Dia tidak segera mengejarnya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Yuan Du dan berkata, Yu Huan hampir mati. Penjagalah yang mengambilnya dari pedangku. Sekarang faktanya sudah jelas. Bukankah kamu harus mengembalikan Yu Huan kepadaku untuk menunjukkan keadilan? Yuan Du memelototi Luye. Dia, seorang sanssein realem, secara pribadi muncul dan menggunakan aturan Laut Wan Siang untuk menengahi. Pada akhirnya, Luye menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa Pulau Tiga Dunia tidak melanggar aturan. Semua orang tahu bahwa Yuan Du muncul kali ini karena alasan egois. Ini setara dengan dia ditampar wajahnya oleh Luye. Jika hanya itu saja, maka akan baik-baik saja. Tapi sekarang, Luye sebenarnya ingin dia mengembalikan Yu Huan, yang telah dia selamatkan. Bukankah ini berarti setelah dia ditampar wajahnya, dia akan ditampar lagi? Namun, dia memang telah menyelamatkan Yu Huan dari pedang Luye. Sekarang Luye menggunakan kejujuran dan keadilan sebagai alasan, dia tidak bisa menyangkalnya. Karena dialah yang mengatakan kejujuran dan keadilan, dan dia telah mengatakannya lebih dari sekali. Niat membunuh Yuan Du membarah. Dia tidak sabar untuk membunuh Luye. Namun, dia tetaplah seorang Sun Sein Realem. Sangat mudah untuk membunuh Jademun pada tahap awal, tetapi tidak setelahnya. Begitu berita tentang dia membunuh Luye menyebar, Laut Wan Siang tidak lagi damai. Sun Sein Realem dari pasukan utama telah lama mendambahkan Laut Wan Siang. Namun, karena banyaknya aturan dan keseimbangan yang aneh, mereka tidak dapat ikut campur dalam urusan Laut Wan Siang. Jika wali dari Sun Sein Realem asli tidak mempedulikan aturan, apakah Sun Sein Realem dari pasukan lain akan peduli? Dia bisa membayangkan jika dia membunuh Luye hari ini, akan ada 10 Sun Sein Realem di Laut Wan Siang besok. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat niat membunuh di hatinya, dia hanya bisa menahannya dengan paksa. Harus dikatakan bahwa temperamen Sun Sein Realem sangat stabil. Jika itu adalah seorang kultifator impulsif, mereka mungkin sudah menyerang. Dia hanya menatap Luye dengan dingin, diam-diam mengancamnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.